Sial Aduh Harus ditabok dulu nih Biasa ya kan? Eh, biasalah Bagaimana serunya? Tonton sampe Anjing, anjing Aduh Gedeger lo dia lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brok Salam satu asfal Apa kabar? Semoga kita semua masih selalu diberi kesehatan Amin Kalau kali ini sesuai sama Niat gue minggu lalu Bener niat sih, gue bener pengen ngadu nih dua helm Helm di kisaran harga yang mirip-mirip Ini 4 juta koma gedean Ini 4 juta koma kecilan Tapi bahkan ada yang nyentuh sampai Hampir sama-sama si HJC bro Yang ini HJC Arpa 11 Pro Yang ini adalah KYT NZ Race Edisi Lorenzo Dalla Porta yang limited brok Harganya tipis-tipis Kita lihat, kita bandingin Keduanya brok Siapa yang menang? Gak usah nentuin yang menang atau kalah kali ya Gak usah ya Lu aja yang nentuin silahkan Jangan lupa subscribe channel gue Mari kita mulai Pertama gue bahas dari Apa namanya Tampilan luarnya dulu Tampilan luarnya dulu Lu bisa lihat nih tuh Yang ini cenderung lebih gondrong Yang ini lebih membulat bro Selera sih Tapi kalau gue ngelihat mah Emang Yang ini lagi Megang banget sih Helm-helm Fabrikan rata-rata udah Pada gondrong-gondrongin Belakangnya gini brok Pake spoiler-spoiler Kayeteng Z-Tress ini Berbahan Tri-composite Ada karbon Fiber Dan kevlar Kalau gak salah Dan ini ringan banget Kemudian kalau yang ini Masih fiberglass Ini masih cenderung Lebih berat Ketimbang yang Kayeteng Kalau dari secara tampilan Tadi balik lagi Yang ini kayaknya Sepertinya masih Cenderung Agak ketinggalan Dia masih Kurang panjang Masih agak membulat Yang ini udah bagus Udah lonjong Selera sih Terserah Gimana Lu aja itu mah Ya Tapi kalau yang kekinian Ini pasti menang Terus kemudian Setelah bahan Kita bahas Kepada Fitur-fitur Yang di luar dulu Ini ada Air intake Sama outletnya brok Air intakenya ini Kalau HJC ini Di depan ada Di depan aja Dia udah punya Dua sendiri brok Satu di Depan Yang satu ada di dalam Dari dalam Dari dalam diri buka Terus kemudian Di jidatnya juga Ada Satu Modelnya slide gitu dia Dua lubang Ini adem Terus kemudian Di atas ada dua Jadi HJC ini punya Jadi HJC ini punya Satu dua Tiga empat lima enam Tujuh lubang Ada tujuh lubang masuk Kemudian di belakang Dia ada empat Di sini ada Di sini ada 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 Terus kemudian di dalamnya Juga ada Dia punya outlet ada empat Tujuh air intake Sama empat outlet Kalau ke KET NZ Trace Dia punya Satu di depan Slide Panjang memanjang Dia Diterbagi dalam Tiga Tiga part Di partisi gitu dia brok Terus kemudian Di atas juga ada Satu Di slide ke atas gitu brok Ada dua lubang Di sini Kemudian di bagian Paling atas Ada dua Di slide Di slide Dia modelnya Ya sliding doang Buat air intake nya Dia ada Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tujuh juga Tujuh partisi Tapi dia Cuma ada Empat Slider Terus buat Outlet nya Dia ada Dua Ada dua outlet Di sini NZ Trace Ini juga Adem Bukan main Selanjutnya Setelah Si fitur Kita bahas Ke Apa namanya Desain brok Kalau desain itu Yang ini jelas Motifnya pembalap Lorenzo Dalla Purta World Champion Ketika 2019 Dia masih di Moto3 brok Habis itu Ini juga Desainernya Dalla Starline Motifnya Cakep Bagus Glowing Banget Artinya Hitam Perpaduan Sama gold Kemudian Ada bendera Itali nya Di belakang Cakep Gold nya juga Gak sembarang Gold nih brok Ada kayak Glitter Glitter nya gitu Jadi kayaknya Nyala Gitu Cakep Cakep Mantep Kalau yang Arpa 11 Pro ini Hanya Polos begini aja Tapi putih ini Gak sembarang putih juga Karena dia Putihnya kayak Putih mutiara lah ya Dia kalau kena matahari Ada cenderung putih Ke kuning-kuningan gitu bro Terus kalau kita deketin juga Dia Metallic gitu bro Cakep Ini juga bagus Gue juga suka Dua-duanya gue suka Lu tulis aja di kolom komentar Lu pilih yang mana Silahkan bro Ini kan Terus kemudian Kita bahas ke bagian Fitur bagian dalam nih Fitur bagian dalam Kalau di HGC Arpa 11 Pro Dia ada Emergency Quick Release juga Itu Kemudian sudah Double D-ring juga Terus kemudian juga Ada Fitur apa namanya ya Reflective Ini kalau kita lagi riding Ini kan kondisi begini Posisinya nih Ini kayaknya Bakal memantulkan Sinar Terus kemudian Visionnya juga Bagus dia Busanya Empuk Empuk banget Ini mirip-mirip Makanya agak Seru bro Bener Habis itu Fiturnya selanjutnya adalah Di bagian dalam Juga ada Intercom ready Dia Modelnya tinggal Dipakai Apa namanya Kayak semacam velcro gitu Bro Ditempelin gitu Bagus juga Dirapi Dalamnya Terus kemudian Fizer locknya juga Modelnya bagus Di tengah Seperti ini bro Dan dibikin Saya sedikit Tremium lah ya Dia Ada Kayak Bahan metalnya Gitu di ujung Dan cara Dia ngunci Nya juga Agak detail Gitu bro Terus kemudian Kalau di Lorenzo Dala Porta N-V-Trace Dia ini Juga Sama Ada Emergency Quick Release Sudah pasti Ada Cinkertain Ini juga Dikasih Dalam paket Penjualan Cinkertain Cuman Nggak dipasang Kalau ini Dipasang Sudah langsung Dipasang Dari Dari dalam Box Sudah dipasang Terus Kemudian Ada Double D-ring Juga Habis itu Ada Intercom ready Jelas Ini modelnya Seperti apa Ya Buat Tumpukin Nah Kalau yang N-Z-Trace Ini Modelnya Begini Ini bro Ada Semacam Gabus Terus Kemudian Dikasih Pita Merah Tulisannya KYT Cakep Detailnya Juga Bagus Dalam Habis itu Dia juga Ini Glassespeed Ini Nggak Gue Nggak Tau Iya Apa Nggak Yang Nggak Rasanya Nggak Lu Tenang Percaya Ini Enggak Pokoknya Udah Terus Habis itu Busanya Busanya Itu Gue Jujur Lebih Empuk N-Z-Trace Jauh Lebih Empuk Ketimbang HJC Arpa 11 Pro Termasuk Kain-kain Nya Terus Kemudian Kecenderungan Busa Juga Kan Gue Ternyata Coba Dudanya Ini Cenderung Mengikuti Bentuk Muka Kalau Yang Ini Agak Menekan Di Pipi Dia Kalau Yang HJC Arpa 11 Pro Ini Agak Nekan Dia Kesiksasi Enggak Karena Riding Ya Maksimal Paling Kalau Turing Ya 2 Jam Leprok 2 Jam Itu Harus Rest Dulu Bro Kalau Untuk 2 Jam Sih Dua Duanya Sangat Sangat Masih Nyaman Habis Itu Selanjutnya Di Bagian Ini Fizer Lock Kyt Ini Modelnya Menyatu Dia Sama Si Fizer Jadi Sewarna Gitu Laya Sama Sif Selera Sih Tapi Menurut Gua HJC Lebih Baik Ada Kayak Semacam Brush Metal Di Ujung Untuk Sebagai Penguncinya Menandakan Juga Bagus Ini Cakek Fitur Kita lanjut Ke Berat Gua udah siapin Timbangan Bro Nih Timbangan Kita setting dulu Ya Sebenernya Gua udah pernah Nimbang Sebelumnya Sebelum video ini Gua buat Gua udah pernah Nimbang Tapi Biar lebih Abdul Gua timbang Di depan Kamera Ini Gua Sediakan Alas Biar Si helm Nggak Jatuh Kita timbang Dulu Alasnya Berapa Beratnya Kurang Lebih 57 Gram Alasnya Beratnya 57 Gram Jeng Jeng Lepas itu Dia bakal Bisa ngira Kira-kira Lebih berat Yang mana Karena ini Fiberglass Ini Tri-composite Setingkat Di bawah Karbon HJC Kita timbang Beratnya Kurang lebih 1515 Dikurangin 57 Gram Kurang lebih Berarti Adalah 1458 Gram Rok Lumayan Hampir Satu setengah Kilo Saat gua Beli Ini Helm Teringan Yang pernah Gua Pendang Tapi ketika Temen gua Datangin Sebuah NZ Trace Ini Goel Enteng Banget Bro Sumpah Nih Kita timbang NZ Trace Itu Beratnya Adalah 1293 Kurang lebih 1293 Gram Padahal Disini Ditulis Dia 1350 Good job Kayaknya Mantep Sakti Bro Ini ringan Banget Nienteng Banget Serasa Gak pake Helm Gua pernah Coba Yang ini Juga Sebenernya Cukup Ringan Tapi sayang Ya Harus mengakui Kalau NZ Trace Jauh lebih Ringan Mantep Selanjutnya Untuk Standarisasi Si Apa namanya NZ Trace Ini punya Dua Standar Yang Ada di Helm Ini Yang satu SNI Jelas Karena memang Buat dipasarkan Disini Terus kemudian ECE Economic Commission For Europe Ini Tembus Eropa E13 Brok Tepatnya Negara Yang Memberikan Apa namanya Memberikan License Kayaknya E13 Itu Luxembourg Apa ya Kalau gak Salah Kalau gak Salah Sementara HJCR 11 Pro Datang Dengan Tiga Standar Ada DOT Departemen Of Transportation Amerika Kemudian Ada ECE Economic Commission Europe Dia Ada Di E Berapa Ya Dia Adalah E1 Brok Ini Jerman Yang Mengeluarkan Standar ECE Kalau Enggak Salah Tulis Di kolom Komentar Gue Bener Apa Salah Dan Satu Lagi SNI Jelas Buat Di Pasar Di Indonesia Mantep Ketat Gokil Fiturnya Udah Standar Udah Terus Kemudian Bobotnya Udah Sekarang Gue Mau Kasih Tahu Impresi Gue Terhadap Dua Helm Ini Kalau Buat AJC Yang Pertama Ya Dia Unggul Di Adem Ini Yang Ada Di Jidat Nih Lubang Dua Kecil Ini Sangat Sangat Efektif Dia Ini Adem Banget Bahkan Di Kecepatan 30 km Perjam Udah Kerasa Bukan Main Terus Kemudian Keunggulan Yang Kedua Dia Kepala Juga Tidak Gak Ada Rasa Kopong Gitu Ya Semua Tertutupi Dengan Baik Di Busa Ini Terus Kemudian Yang Ketiga Keunggulannya Dark Visernya Meskipun Dark Dia Terang Banget Bro Gue Pernah Coba Pake Di Malem Bahkan Itu Sebenernya Jangan Dipake Jangan Ditiru Ya Gue Cuman Buat Ngetes Aja Isang Itu Bener Bener Gak Kayak Lagi Pakai Dark Visernya Terang Banget Mantep Apalagi Penggulan Dia Udah Itu Aja Terus Kemudian Kalau Di Z Trace Ini Ringan Banget Meskipun Si Apa Namanya Ya Helm Ini Limited Gitu Ya Tapi Ternyata Memang Dibuat Dengan Baik Sama KYT Ini Helm Ringan Busanya Juga Empuk Banget Ini Harus Mengakui HJC Harus Mengakui Ini Yang Tetres Empuk Banget Terus Kemudian Harganya Juga Jauh Lebih Murah Seperti Bang Ini 4,9 Juta Ini Waktu Pertama Rilis 4,2 Juta Tapi Karena Ini Limited Sampai Sekarang Masih Aja Digoreng Brok Sama Penjual Penjual Gue Gatau Bahkan Ada Yang Jual Sampai 4,850 An Brok Gila Gue Gatau Bedanya Dimana Yang Jelas Terus Kemudian Gue Suka Juga Sama Ini Helm Visor Itu Dia Dark Visor Nya Enggak Manipulasi Gitu Brok Dia Bener Dark Warnanya Hitam Yang Transparan Gitu Brok Kalau Hjc Dia Cenderung Kehijau Lebih Kearah Dark Green Brok Keliatan Gak Semoga Keliatan Laya Dia Agak Kehijau An Gitu Brok Dan Ini Si Agak Cukup Sedikit Mengganggu Dua Duanya Dapat Dua Fizer Di Dalam Paket Penjualannya Cuman Bedanya Si NZ Tres Ini Dapat Sebuah Plakat Atau Sertifikasi Sertifikat Gitu Ya Semacam Logam Yang Di Finishing Emas Gitu Gold Dan Bener Bener Kita Ngerasain Bahwa Helm Limited Brok Worth It Bagi Gua Ini Itu Rasanya Di Jalan Semoga Ini Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Kira 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 Cocok Sama AJC Atau Yang KYT Ini Local Pride Brok PT Taraku Suma Indah Di Indonesia Jelas Terus Kemudian Selanjutnya Kita Bahas Ke Apa Namanya Detail Detail Ya Secara Detail Mungkin Kalau Dari Kasat Mata NZ Trace Ini Keliatannya Hampir Tanpa Celah Brok Tapi Ketika Kita Jauh Lihat Lebih Dalam Ini Ternyata Gua Justru Malah Bahkan Ngelihat Ada Yang Kurang Simetris Gitu Contoh Disini Disini Ini Dari O Ketemu Sama Visernya Ini Kayak Nggak Nyambung Gitu Brok Annoying Banget Jujur Aja Gua Kok Nggak Nyatu Gini Dia Apa Karena Salah Potong Apa Gimana Gua Nggak Paham Sih Karena Emang Di Helm Visernya Dia Kalau Nggak Salah Sama NX Race Juga Sama NFR Juga Brok Jadi Apa Dia Karena Satu Viser Satu Viser Dipakai Barang Barang Gitu Ya Jadi Potongannya Kurang Sip Bentar Ya Gue Kasih Gambar Detailnya Brok Ini Tuh Agak Kurang Menyatu Gitu Potongannya Brok Setelah Gua Lihat Terus Kemudian Yang Kedua Minus Ini Sliding Yang Di Atas Ini Rasanya Ringky Banget Brok Ringky Banget Kayak Gampang Untuk Bergeser Gitu Tuh Dua 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 Nya Nggak Perlu Tenaga Mungkin Kalo Kedorong Angin Atau Kena Lobang Kita Pas Di Jalan Mungkin Mungkin Bisa Jadi Kita Bakal Ikut Tergeser Sendiri Ini Slider Yang Di Atas Di Buat Air Intake Brok Itu Yang Kedua Terus Kemudian Yang Ketiga Brok Ini Sayang Banget Sih Menurut Gue Finishing Yang Ada Di Dalam Sini Nih Warna Kancing Double Dering Itu Merahnya Kayak Pudar Gitu Brok Gua Gak Paham Kenapa Si Yang Jelas Kalo Untuk Warna Si Pita Emergency Quick Release Kan Ini Merahnya Bagus Terus Kemudian Pita Yang Ada Double Dering Ini Juga Bagus Tapi Kancing Yang Ada Double Dering Ini Warnanya Jadi Agak Pudar Belang Jadinya Kurang Sip Menurut Gua Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Menurut Lu Gimana Terserah Terus Kemudian Selanjutnya Brok Ini Buat Bukanya Bukanya Effort Penuh Perlu Usaha Artinya Kita Ngebuka Fizer Penuh Usaha Dan Kemudian Yang Kedua Ketika Kita Tutup Begini Ini Angin Tidak Bisa Masuk Untuk Mengurangi Pengembunan Lebih Cepat Ngebun Kalo Ditutup Full Tapi Kalo Kita Buka Sedikit Kan Bisa Mengurangi Artinya Memperlambat Pengembunan Devizer Gitu Brok Ini Agak Kaya Meskipun Dia Ada Lima Tingkat Tapi Tingkat Yang Kelimanya Sudah Langsung Nutup Brok Susah Ngari Celah Gimana Ya Gue Kurang Paham Si Apa Emang Begini Apa Engga Gue Gatau Tulis Di Kolom Komentar Terus Terus Yang Terakhir Ini 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 Dan Lampas Keras Anjing jadi ya begitulah agak sulit ya untuk bawa dua visor atau ganti dengan seketika gitu ya di NJ Trace ini ya harap dimaklum ya kan, gue sih tetep bangga lah ya tapi kalau ini ini sih gak bisa dilawan bro buset, salah satu yang paling mudah ini tinggal dicetek dia keluar begitu juga masangat yang ditekan selesai ini simpel dan sangat nikmat meskipun kalau kayak gue nih gini riding tuh bawa dua helm sorry, bawa dua visor itu gak khawatir lah karena gak makan waktu sama sekali bro main lah, terus kemudian detail selanjutnya juga di HJC ini kayaknya memang lebih menang kalinya dari NJ Trace ya menurut gue karena ini sampai di sini dikasih kayak lapisan karet gitu biar kita gak licin terus kemudian juga saat kita slidingnya juga dia agak padat lah gitu rasanya enak terus habis itu di bagian dalam juga semua sewarna gitu kan jadi bagus sih bro ya tuh jensinya merah terus kemudian kancing kancing double D-ringnya juga sama sewarna terus kemudian pitanya juga di double D-ringnya juga sama sewarna jadi seneng lah gitu kita buat punya nya juga meskipun ini gak ringan juga ya jauh lebih ringan yang ini bro gogit deh fiturnya udah detailnya udah terus kemudian tampilannya secara fisik juga udah terus kemudian bobotnya juga udah gogit sih bro ini penting banget worth it banget ini dijual dengan harga 4,2 juta rupiah di awal kemudian ini yang polos ya 4,9 kalau yang corak seperti ini di HJC mungkin sekitaran 7,6 sekian kali ya bro kalau gak salah siapa tau ini bisa jadi bahan pertimbangan buat lo semua yang mau beli helm hati-hati pertimbangannya jangan pertimbangan beli helm apa ya pertimbangannya ada kebutuhan gak ya masih covid bro sekitar dulu vlog dari gue kali ini ya kan salam satu asfal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like share dan komen video ini selamat menikmati selamat menikmati